Halo teman-teman ini Nining, nah jalur ini sangat pemilir ya bagi saya karena beberapa tahun yang lalu ya waktu saya masih belajar di sekolah menengah setiap hari ya selama 6 tahun saya harus melewati jalur ini untuk bulan balik antar sekolah menengah saya dan rumah saya ya tetapi jalan ini juga mengalami berubahan besar ya waktu itu tidak serapi seperti sekarang ini kalau saya naik terus ya ke Teban akan di sebelah kiri ya adalah sekolah menengah saya waktu saya sudah lulus dari SMA ya tahun ketiga saya sudah memasuki universitas ke distrik yang lain tidak pernah pulang ke sini lagi kebetulan hari ini adalah hari yang terakhir ya ujian nasional bagi siswa-siswi tahun ketiga SMA di Tiongkok ya nah di sekolah menengah saya juga ada ujian nasional makanya ujiannya sangat terjamin ya ada polisi yang perdugas di sini juga tujuan saya hari ini bukan sekolah menengah saya melainkan adalah satu kuil namanya kuil Fahad nah justru di depannya ikuti saya aduh capek banget ya saya naik dari kaki kunung ke sini ya di pintu kuil Fahad nah kuil ini di bangun sekitar tahun 1443 waktu itu adalah dinasti Ming pada zaman kuno di Tiongkok ya zaman Vialdao ya nah nama kuil ini Fahai Chansi ada apa di dalamnya ikuti Nene masuk bisa coba lihat ya dua pohon pinus kulit putih ini ya di halaman kuil ini itu adalah yang paling tua paling besar di sebuah Tiongkok ini nah mereka justru seperti dua ekor naga yang melindungi ya yang menjaga balerong tasungpaut yang sangat penting ini makanya mereka disebut sebagai Pai Long Sung terima kasih jika anda datangnya apa yang paling padu digunjungi di Fahai Temple jawabannya adalah lukisan dinding dinasti Ming gambarnya adalah cerita yang berkaitan dengan agama Buddha terima kasih yang tadi Nene kunjungi itu adalah lukisan dinding ya dari dinasti Ming sampai sekarang ini sudah bersejarah sekali ya bersejarah lama nah lukisan dinding di kuil Fahai ini cukup terkenal ya di Tiongkok boleh dikatakan sebagai harga benda tingkat nasional nah harga kesenianya itu sudah dipuji ya diakui oleh semua pakar-pakar dari seluruh dunia baik ahlinya di bidang dari kesenian maupun juga dari yang harta benda itu tetapi yang tadi Nene kunjungi itu di dalam yao shi tian ini bukan yang asli ini ada yang duplikasi dengan cara teknologi tinggi ya itu sudah hampir sangat mirip dengan yang asli tetapi bukan yang asli dimana di balai yang lain tasungpaut yang itu kedepan ini tidak shooting ya karena kalau mau kunjungi yang asli itu di tasungpaut yang itu tidak boleh di shooting tidak boleh di rekam hanya bisa di kunjungi dengan turkatnya yang dari sini mereka pakai lampu senternya yang kasih lihat penunjuknya baru bisa kami kunjungi makanya yang boleh di shooting hanya yang duplikasi ini yang di dalam yao shi tian nah nanti Nene saya sendiri ya akan kunjungi yang asli itu wow siapa mau ya nanti sendiri kesini ini sudah keluar ya dari tasungpaut yang di dalamnya ada lukisan tinding yang asli itu yang sudah bersejarah ratusan tahun sejak dinas timming mau koreksi satu hal ini tidak dibilang itu yang duplikasinya yang edisi itu sudah hampir mirip banget ya sama tetapi itu ternyata salah waktu saya berkunjung di dalam ruangan ini yang asli ini saya selalu wah wah jadi sangat saya kagumi itu luar biasa keterampilan melukisnya hmm saya rasa kalau anda punya kesempatan untuk berkunjung ke sini ya harus bayar 100 yuan untuk mengunjungi yang lukisan yang asli ini anda akan merasa itu sangat berharga ini boleh dikatakan dengan harta benda tingkat nasional tiongkak yang tak ternilai ini para pelukisnya juga waktu itu kerja untuk kaisar ya untuk kerajaan itu makanya keterampilan mereka juga mewakili yang paling tinggi di tiongkak pada zaman kuno nah para pelukis itu baik yang dari anishan maupun ada yang dari tipet makanya lukisan buddha di dalamnya juga sangat berjiri khas itu kalau ke kuyo yang lain belum tentu ada yang mirip belum tentu ada yang sama itu satu lagi harta benda yang berharga di sini adalah long jam besar ini yang dibuat pada tahun 1447 habis kunjungan ini mau ngopi sebentar di satu warung dekat sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati